Pemirsa Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadlizon memantah adanya ambulans milik Partai Gerindra yang berisikan batu yang dituding sebagai alat demonstran untuk melakukan aksi anarkis pada aksi di Gedung Bawaslu RI. Fadlizon justru menuding hal itu adalah rekayasa yang mendiskreditkan Partai Gerindra. Fadlizon memantah adanya ambulans milik Partai Gerindra yang berisikan batu yang ditemukan di kawasan Tanah Abang. Fadlizon meminta hal itu agar segera dicek kebenarannya agar tidak terkesan memfitnah dan mendiskreditkan Partai Berlambang Garuda itu. Politisi Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI ini pun meyakini tidak ada oknum dari partai yang melakukan hal itu dan menuding kemungkinan hal itu adalah sebuah rekayasa semata. Saya sangat tidak yakin bahwa itu adalah ambulans gerindra atau diisi kemudian dari batu-batu. Saya kira tidak ada itu. Ya kalau memang logo, tapi bahwa itu diisi oleh batu-batu harus dicek gitu ya. Jangan nanti memfitnah. Seolah-olah mau memberikan satu karakter assassination kepada Gerindra. Saya kira kami adalah partai yang sejak awal cinta kepada Indonesia namanya sejak Gerakan Indonesia Raya. Kurang apa. Sebelumnya pada Rabu Siang beredar adanya mobil ambulan dengan logo partai Gerindra yang dipenuhi dengan batu berukuran besar. Batu itu diduga akan digunakan oleh para demonstran untuk aksi di Pawaslu RI. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, INews, melaporkan.